Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi, saya Firka Melisa pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang Instrument of Perfection atau penemuan dan perkembangan peralatan bedah oleh ilmuwan muslim di abad ke-10 yaitu Abdul Qasim Qalaf Inu al-Abbas al-Zahrawi. Kita pasti pernah melihat peralatan bedah modern, baik secara langsung maupun di film-film kayak di film Ray Anatomy atau The Good Doctor atau Dr. Seng gitu. Kita kan pernah melihat tuh ya peralatan bedah modern. Tapi pernah nggak sih kita membayangkan peralatan bedah pada 1000 tahun yang lalu? Mungkin kita akan berpikiran, oh peralatan bedah zaman dahulu tuh kasar, menyeramkan, nggak safety. Nah, kemudian lalu gimana sih proses ditemukannya peralatan bedah modern seperti yang kita gunakan saat ini? Siapa ya penemunya? Nah, jadi penemunya itu adalah Abdul Qasim Qalaf Ibn al-Abbas al-Zahrawi. Dikenal juga sebagai Father of Surgery. Di abad ke-10an di peradaban muslim Istanel Selatan, maka telah memiliki teknologi bedah canggih yang dikemahakan oleh dokter bedah yang dikenal di aeroportu dengan nama Abdul Qasim. Pada saat itu di Andalusia itu merupakan, tepatnya di rumah sakit di Cordoba itu merupakan rumah sakit yang paling canggih gitu. Jadi, mereka tuh memiliki metode operasi yang bahkan nggak ditemuin hingga ratusan tahun di Eropa, itu pada pemerintahnya alakan kalau nggak salah. Nah, jadi Zahrawi ini menuliskan Alta Shrif, yaitu sebuah ensiklopedia medis yang ditulisnya selama 40 tahun. Alta Shrif ini terdiri atas 30 jilin. Nah, kemudian Alta Shrif. Alta Shrif itu kan merupakan ensiklopedia medis. Ini menjelaskan berbagai macam penyakit, cedera, kondisi medis, perawatan, dan prosedur bedah. Enstiklopedia ini juga menjelaskan lebih dari 200 perawatan bedah dengan seketa yang ditulis tangan dan juga berisi informasi terpenci. Informasi terpencinya itu seperti bagaimana dan kapan alat itu digunakan. Dan kemudian karya tulis ini menjadi karya tulis pertama dalam sejarah yang mengilustrasikan instrumen bedah Alta Shrif ini menjadi rujukan di beberapa fakultas perdoktaran yang ada di Eropa. Bahkan ada ilmuwan yang mengutip Alta Shrif ini hingga ratusan kali di karyanya. Kemudian Alta Shrif ini hanya mengalami beberapa perubahan dalam waktu seribu tahun. Oleh sebab itu judul dari bagian itu dianamakan Instrument of Rejection. Nah kemudian dari 200 alat bedah yang dijelaskan oleh Alta Shrif tadi itu ada 26 peralatan bedah yang diciptakan oleh Alta Shrif. Salah satunya yang pertama ada pisau bedah. Jadi Alta Shrif ini menciptakan pisau bedah dengan mata pisau tersebut ini. Jadi kan pada saat itu mungkin belum dikenal seperti sekarang ada bios kayak gitu kan. Jadi Alta Shrif ini menciptakan alat-alat yang akan meminimalkan rasa sakitnya gitu dan kayak enggak mau nakut-nakutin pasiennya dengan peralatan yang menyeramkan. Terus ada Little Trigger yaitu sebuah alat untuk menghacurkan benah keras dalam tubuh seperti batu ginjal. Nah kemudian ada Cut Guide. Ini tadi udah dijelasin sedikit. Jadi Cut Guide ini merupakan benang jahit yang digunakan untuk menjahit luka atau bagian dalam tubuh pasien. Ini memiliki bahan dasar serat tipis dari usus sapi atau usus kambing. Nah di saat yang sama itu di abad yang sama itu di daerah Amerika atau Afrika itu mereka bahkan masih menggunakan semut gitu sebagai alat untuk menjahitnya. Kemudian ada suntik. Azarawi merupakan orang pertama yang menggunakan suntik. Ada juga sendok bedah yang bahkan masih digunakan hingga saat ini. Itu alat itu kayak masih persis sama gitu. Ada juga yang lainnya ada rektator, ada pengait, ada surgical load, ada spekula, bone row, sama plaster. Nah kemudian ada perkembangan instrumen bedah. Azarawi ini berhasil merevolusioner ilmu bedah dan memperlopori banyak prosedur peralatan bedah yang digunakan di ruang operasi sampai saat ini. penggunaan alat bedah di masa itu merupakan konsep revolusioner karena telah mengubah wajah sain yang awalnya bersifat spekulatif menjadi eksperimental. Ini juga tadi udah dijelasin juga akan menarik sama jika. Nah apa yang dilakukan Azarawi ini menjadi titik awal dalam sejarah medis di mana alat-alat bedah diilustratifkan dan dijelaskan dan detail. Kemudian di abad ke-12 ada seorang dokter bedah muslim juga bernama Ibn Zwar. Beliau memperbaiki kualitas salah satu bor bedah Azarawi dengan menambahkan intan di ujungnya. Kemudian ada forcep yaitu Azarawi itu merupakan orang pertama yang merupakan forcep untuk kelahiran bayi. Alat itu membantu mengurangi angka kematian bayi forcep ini bahkan masih digunakan hingga saat ini. Lalu ada Azarawi itu menggunakan menggunakan penjurkit lidah dan gunting sebagai Azarawi menggunakan operasi pengangkatan ambanda menggunakan penjurkit lidah dan gunting yang sama dengan yang digunakan dalam dokter sekarang. Kemudian ada mastectomy atau kayak operasi pengangkatan payudara untuk penderita kanker payudara yang dilakukan oleh Azarawi sama dengan yang dilakukan oleh dokter saat ini. Jadi banyak yang tidak berubah dari seribu tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, terakhir kesimpulannya Azarawi itu merupakan seorang dokter muslim yang dalam encyklopiade medisnya ia memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah dengan 20 alat 26 alat bedah hasil temuannya. Desain tersebut begitu akurat hingga hanya memiliki beberapa perubahan dalam satu milenium. Bahkan beberapa diantaranya masih digunakan dan dinamai dengan nama yang sama persis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!